Hai ini adalah lampu taman yang sudah tidak terpakai sudah kotor sekali dan juga apa lampunya sudah tidak ada nanti kita coba untuk memasangkan pada dudukan apa namanya boklam yang biasanya itu terletak di atap rumah atau plafon rumah sekarang kita coba bongkar apa namanya lampu taman ini gampang ternyata nah ini dia apa namanya bentuk dari lampu taman nanti kita coba kita akan bersihkan dan dan juga nanti kita apa namanya tempelkan di dudukan boklam ini selamat menikmati ini sudah sampai selesai nanti kita coba bersihkan kemudian nanti kita coba tempel apa namanya dudukan ini pada lampu taman ini sekarang kita bersihkan dulu boklam ini nah ini ketika sudah dipersihkan sekarang kita tinggal tempelkan penyangga ini pada boklam dengan menggunakan apa lem silikon ya nih lem silikon atau juga disebut lem tembak ini harganya murah sekitar 35.000 kalau tidak salah dan isi ulangnya ini harganya pisaran 1500-2000 rupiah ini bisa bisa didapatkan di tuku bangunan ataupun tuku elektronik bisa juga kita menggunakan lem silikon yang yang dipergunakan untuk apa penempel kaca pada akuarium sekarang kita coba tempelkan nah setelah kita lem kemudian kita bersihkan sisa-sisa lemnya lalu kita coba untuk merangkai merangkai bagian dalam dari akuarium mini ini ya jadi bahan yang dikenalkan adalah pasir malang yang berwarna hitam ini murah saya beli satu kantong kecil itu kira-kira dengan berat setengah kilo harganya 5000 rupiah dan berikutnya apa tanaman plastik ya ini juga saya belinya 5000 rupiah sekarang kita coba rangkai bagian dalam akuarium mini ini nah sudah selesai nanti kita coba isi air dan kita isi kan nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya selamat menikmati 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 selamat menikmati